yes welcome back again to class invest and thank you teman-teman sudah pantingin terus ke video-video dari class invest about cryptocurrency and sekarang kita mau bahas tentang video tentang Zilliqa yang lagi trending ya karena Zilliqa sepertinya menjadi apa memberikan brand ambassador judul ke pemain-pemain sobat bola ya dan ini pemain sekali dia cenderung ke pit promoot dengan pemain-pemain sobat bola untuk mentrendingkan Zilliqa dan terbukti Zilliqa is trending ya teman-temannya and sini tweet-tweetnya sudah mulai dia Zilliqa for the win Zilliqa for football dan dia udah meretweet pemain-pemain sobat bola jadi istilahnya Zilliqa akan booming dan Zilliqa akan dipump melalui pemain-pemain sobat bola oke and di sini ada Zilliqa bersenetit tentang apa namanya bahwa DwiLex ya akan membuat grup tentang Zilliqa dan untuk mendiskusikan tentang Zilliqa untuk membantu 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 itu bertumbuhnya komunitas Zilliqa di Italia football ya porza Italia jadi intinya Zilliqa itu sekarang lagi menggait tentang menggait pemain sobat bola menggait tim football untuk membranding tentang Zilliqa ya disini juga ada ini PP pemain sobat bola ya dhp ada polaris sport polaris sport semacam kayak dia itu kayak manajemennya pemain sobat bola gitu loh manajemennya manajemen pemain pemain pemelatih sobat bola kalau saya lihatnya sini ada PP terus ada ini stay tune ya Zilliqa partners with polaris sport in football star jadi intinya dia itu membranding melalui pemain sobat bola dari Ujini ada Redemo Philco banyak ya yang kalian mungkin sudah tahu tapi yang terpenting adalah Zilliqa is going to pump yes dan sekarang lagi trending Zilliqa jadi untuk yang sudah mempunyai ini Zilliqa dari harga yang di bawah itu selamat dan keep hold bagi yang membeli I don't know and keep invest don't trade and keep hold keep cuan teman-teman oke don't trade and disclaimer on terlangsung aja ke trading fish terbiasa gimana pergerakan Zilliqa and Zilliqa itu kalau saya lihat secara daily itu dia tuh lagi uptrend Oke dan kemarin dia tuh sempet keluar dari zona channel uptrend nya ya ini karena dia itu berkaitan dengan di isi yang lagi downtrend lagi beris ya lagi koreksi dia ikut koreksi tapi dia kembali lagi ke channel uptrend nya dia lagi kembali ke channel uptrend nya teman-temannya teman-teman jadi dan dan bersamaan dengan pam Zilliqa bersama pemain sewa bola yang tadi ya beberapa dia yang big promote melalui pemain sewa bola itu dia kembali lagi ke pam dan kita lihat pergerakan selanjutnya gimana Apakah dia bisa menembus di harga di sini ya 0,25 ya Apakah dia bisa bisa menembus 0,25 melalui jalur uptrend nya Coba kita simak ya teman-temannya jadi secara ini secara-secara dari secara umum dia uptrend Oke kita coba bantu dengan Fibonacci seperti biasa dari swing low ke swing high yes dia sekarang di area udah mantul di area 61,8 Golden Fibonya ya jadi di area 61,8 Golden Fibo semoga semoga dia memantul kita tunggu candle area nya hijau seperti ini dia akan memantul ya semoga dia tetap memantul hijau memantul untuk menyentuh di area mungkin dia ke sini dulu terus ini untuk melanjutkan di area uptrend nya ini teman-teman dari di area 0,29 USD ya teman-temannya semoga dia masih dalam channel uptrend nya ya teman-teman untuk persis saya karena saya mengikuti bulis altcoin dan pam dari berita-berita silika itu sendiri jadi saya memperkisikan ini tetap harus menyentuh 0,29 gak untuk bisa ke next target nya oke teman-teman kalau kita bisa buat sebuah resisten lagi di sini itu juga bisa teman-teman ya kok bisa Bang disitu ada resisten akan disini kan ada sebuah pantulan teman-teman ya Oh ini kan pantulan-pantulan saya buatkan resisten ini kan pantulan saya berganti stand semoga dia bisa berkisah nah kalau dia bisa break bisa menyentuh resisten ini dia tuh cenderung bisa membuat risiko is reserve head and shoulder ya itu indikasi untuk reversal teman-teman jadi kalau bisa saya gambarkan di sini nah ini adalah channel ini ini adalah peta reserve head and shoulder kalau dia berhasil menembus di area 0,21 dollar teman-teman ketika dia bisa menembus 0,21 dollar dan membentuk reserve health and shoulders dia akan cenderung naik ya karena itu adalah petun bulis teman-teman bisa dicatat ya itu petun bulis teman-teman oke kalau banyak yang bilang apakah bisa satu dollar mungkin bisa tapi tapi kalau saya cenderung ke short target dulu ya yang penting dia harus bisa menembus target di 0,25 dollar nah kalau sudah menembus berapa target selanjutnya saya coba dulu sebentar ya ini kita delete dulu biar nggak bingung oke kita buat sini ya next target ketika dia bisa menembus 0,25 US dollar adalah di 0,3 US dollar teman-teman ya 0,3 sampai 0,33 Oke teman-teman gitu dulu untuk video ini keep on keep hold and keep invest and from trade disclaimer on and see you keep pump Zilliqa